Seorang yang datang di zaman Umar R.A Orang ini teman-teman sekalian Kebetulan Umar lagi duduk Umar bin Khattab ini suka Duduk selesai antara sholat dengan sholat Kayak duhur ke asar Asar ke maghrib Umar selalu duduk di rumah di masjid Terus dengerin keluhan-keluhan orang Ada yang punya cerita Ada yang salah dia tegur Satu waktu Umar lagi duduk Antara duhur sama asar di masjid Ada masuk orang dalam masjid Nabi SAW Kembar Persis sama Pakaiannya Model pakaiannya Cara jalannya, poster tubuhnya Warna kulitnya, paras wajahnya Sama persis kembar Tapi kembarnya ini agak unik Sampai Umar bilang Subhanallah, mahasuci Allah Saya belum pernah melihat ada orang Kembar seunik ini Artinya tidak ada perbedaan beda sama sekali Semuanya sama Kata Umar Saya ingin bicara sama orang ini Ada satu orang Sahabat Umar mengatakan Saya panggil Amir Muminin Dipanggillah Datanglah dua orang itu Yang satu depan Yang satu belakang Lalu kata Umar Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan kalian Amir Muminin Apakah yang di belakangmu itu adikmu Sebentar, sebentar Sebentar Kumpul semua Satu mesin disuruh kumpul Dengarin ini kisahnya orang ini Kumpul semua Karena dia bilang Kalau anda dengar kisah lahirnya Anda lebih kagum dengan Allah Perkataan lebih kagum dengan Allah Ini yang menarik bagi Umar Kumpul semua Dengarin ini Kita dengarin semuanya Dengar duduk Mulailah cerita orang ini Dia bilang Ya Amir Muminin Umur anak saya ini 19 tahun Yang lalu 19 tahun yang lalu Saya pernah berjihad Pergi jihad Waktu saya pergi jihad ini Hari pertama saya mau jihad Istri saya lagi hamil Saya baru nikah Istri saya hamil Ada panggilan jihad Saya mau pergi berjihad Istri saya sedih Karena saya mau pergi jihad Kita masih baru nikah Baru berapa bulan Dia lagi dalam kondisi hamil Saya tahu kesedihannya Takut sendirian Maka sebelum saya keluar dari rumah Saya pun memegang perutnya Sambil berkata Saya mengikipkan Bayiku ini Kepadamu Ya Allah Itu bahasanya Saya titipkan Bayiku ini Kepadamu Ya Allah Lalu dia bilang Orang ini bilang Saya bilang sama istri saya Tenanglah Allah akan menjagainya Istri saya pun pasrah Saya pun pergi jihad Saya jihad selama 9 bulan Dia bilang 9 bulan Di medan perang Setelah 9 bulan Saya berfikir Kayaknya Sudah tiba masa Melahirkan istri saya Saya ingin balik ke Madinah Ingin melihat Kembalilah dia Dia dari kota pindah Ke kota jihad Dia kembali Waktu dia kembali Teman-teman sekalian Dari peperangan itu Dia bilang Saya tiba Lalu saya ke rumah saya Tidak ada istri saya Saya datang ke rumah kerabat saya Saya tanya Kata mereka Istrimu baru meninggal kemarin Baru meninggal kemarin Kata dia bagaimana ceritanya Sempat melahirkan Tidak sempat Meninggal Biasa Tidak ada sakit Tidak ada apa Meninggal Baiklah Dia bilang kalau begitu Saya besok akan kembali Kembali ke medan perang Medan jihad lagi Malam ini saya tidur di rumah saya Tapi bisa gak Tunjukin dimana Kuburan istri saya Dibaki Di kuburan Madinah Kata mereka baiklah Kebetulan Suku-suku nya ada beberapa orang Ikut Jalanlah sama-sama Kebaki Pas tiba dibaki Ada fenomena yang dia lihat Agak unik menurut dia Jadi di atas Kuburan istrinya itu Seperti ada Seperti ada debu Dan Seperti kalau kuburan Baru ditutup Masih ada debunya Kuburan lain kan Tidak ada begitu Cuma dari kuburan istrinya saja Lalu dia bilang Ada apa kok Kuburan istrinya saya Kapan kalian kubur Kemarin atau baru sekarang Kata mereka dari kemarin Kok seperti baru dikubur Masih ada pasir-pasir Masih ada debu-debu Apa ada yang gali Kuburan istrinya Dia bilang enggak Dari kemarin Kata sebu-sebu-sebu Dari kemarin Semenjak kami kubur Istri kamu Begini keadaan kuburannya Bahkan kalau dari jauh Kelihatan Kelihatan sekali debu itu Dari luar kuburan baki Kelihatan sekali Orang bisa tahu Kayak seakan-akan Kuburan baru ditutup Dari kemarin Kata suaminya Demi Allah saya tahu Istri saya soleha Gak mungkin ini Tanda keburukan Pasti tanda kebaikan Karena istri saya Sangat baik Patuh dengan saya Jaga ibadahnya dengan Allah Gak mungkin Ayo kita gali Digali sama dia Dia bilang Ya Amir mu'minin Waktu kami gali Kuburan istri Istri saya itu Kami menemukan Jenazah istri saya Masih utuh Dan anak ini Ditunjukkan nanya Lagi ada di bawah Rahim istri saya Lahir Menangis Bayi ini Saya pun menggendongnya Dan saya Dan seluruh Sepumpul saya ini Mendengar suara Hai fulan Ambil la anakmu Yang kau titipkan Pada Allah Dan kami demi Allah Tidak tahu Dari mana suara itu Lalu saya pun Mengambil anak saya Sambil dia nangis Yang mengandalkan Demi Allah Kalau saya waktu itu Mengatakan Ya Allah Aku titipkan Istriku juga padamu Maka istriku pun Aku yakin Belum mati Sampir sekarang Bagaimana kekuatan Seorang mu'min Sama Tuhannya Teman-teman Dan memang itu Itu inti Daripada agama kita Sebenarnya Bagaimana kita berdoa Beribadah Yakin Kalau Allah Azza Jadi itu ada Dan ada ribuan Kisah yang seperti ini Teman-teman sekalian Yang berhubungan dengan Kesolehan orang-orang Yang sudah mengenal Tuhannya Bahagia Mereka sangat bahagia Musibat bisa dilalui Ni'mat bisa disyukurin Segala macam hal Bisa menasihatin orang Dan seterusnya Ini hal yang paling mendasar Dan tinggal sabar Orang beriman Teman-teman Kita semua ini Tinggal sabar Sekarang Anda tinggal jalankan Akib kita sehari-hari Azan, sholat Kuasa kalau kuasa Sadaqah kalau pas sadaqah Baca Al-Quran Jaga amal soleh Jaga diri dari maksiat Jangan riba Jangan dusta Jaga semua itu Sampai mati saja Sampai mati saja Mati demi Allah Masuk surga Surga itu bukan dongeng Teman-teman Keyakinan seorang Mumin Rukun iman kita Yang kelima Hari kiamat Hari kiamat Maksud dalamnya Kematian Alam barzah Hisap Surga dan neraka Itu dasar Hadis Nabi SAW Ribuan Ratusan yang menyebutkan Masalah surga dan neraka Ada semua Ini fenomena Bukan main-main Daripada anda menjadi orang yang bermaksiat Jelas dadanya sesak Tidak tahu harus kemana arahnya Dibinci oleh Allah Dan hukumannya ada Maka jadilah orang-orang yang baik Teman-teman sekarang Sabar sedikit dalam ketaatan Maka kita akan mendapatkan yang terbaik InsyaAllah